Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Adelina Di video kali ini, aku akan kasih tau ke kalian penjabaran sedetail-detailnya seputar banyaknya akun Youtube atau channel Youtube yang kena dismonetisasi So, kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya Jadi beberapa waktu lalu, aku tiba-tiba banyak banget nih dapet DM, dapet komen, dapet email Banyak banget temen-temen yang channel Youtubenya kena dismonetisasi atau diberhentikan dari program partner Youtube Dismonetisasi tuh apa sih Kak Adina nih? Jadi buat temen-temen nih yang udah lolos monetisasi, yang udah bergabung di program partner Youtube Yang mana video-videonya udah bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan dolar Itu diputus hubungannya atau tidak bisa monetisasi lagi dan tidak menghasilkan uang Awalnya aku diemin dulu nih karena baru 1-2 orang Tapi lama-lama banyak banget yang laporan katanya memang Youtube itu lagi besar-besaran dismonet Lagi besar-besaran banner, berbagai akun dismonetisasi kayak gitu kan Akhirnya aku cari informasi dulu nih lebih lanjut gitu kan Buat temen-temen yang emang udah ngerasain dismonetisasi Terus juga aku konfirmasi lagi ke manager Youtube community aku Untuk mencari tau informasi lebih detail apa sih sebenernya penyebab banyaknya channel-channel yang dismonetisasi Buat temen-temen yang belum kenal dismonetisasi, video ini cocok banget supaya kalian tidak terjerumus untuk melakukan hal yang dilarang oleh Youtube Ataupun mungkin buat kalian yang udah telanjur nih kontennya atau channelnya dismonetisasi Nanti aku akan kasih tau solusinya seperti apa Dan aku juga di awal-awal akan menjelaskan dulu penyebabnya, terus juga penjelasannya, faktanya di lapangan seperti apa Langkah pertama yang aku lakukan adalah aku open question answer di Instagram story aku Kayak aku nanya ada yang tau gak nih penyebabnya kenapa banyak banget channel yang dismonet Akhirnya cukup banyak jawaban yang bilang itu karena pake VPN untuk meningkatkan pendapatan, untuk meningkatkan dolar Yang nantinya akan berdampak adanya invalid click atau click yang tidak valid pada channelnya dia Akhirnya aku bertanya pada followers yang emang ngejawab tentang seputar VPN gitu Plus juga mereka-mereka yang ngalamin dismonetisasi dan aku cari, aku gali lebih dalam lagi apa sih penyebabnya Oke jadi disini intinya ya Youtube gak mungkin dismonetisasi sebuah channel Memutus hubungan program partner Youtube kalau tidak ada pelanggaran yang dibuat oleh kreator itu sendiri Pastinya kalau misalnya udah sampai dismonetisasi itu udah melakukan hal yang fatal banget ya udah merugikan semua pihak Salah satu followers sekaligus subscribers aku dia mengalami dismonetisasi dan mendapatkan email dari Youtube maupun dari Google AdSense Kalau akun Google AdSense-nya ditutup dan sudah diputus kontaknya dengan program partner Youtube atau sudah dismonetisasi Akhirnya aku baca dengan detail email yang dia kirimkan ke aku itu dan ternyata penyebabnya adalah karena adanya traffic yang tidak valid atau invalid click Apa sih sebenernya traffic yang tidak valid atau invalid click itu? Rupakan semua click dan penayangan yang dihasilkan secara tidak natural Misalkan nih aku gitu kan sebagai pemilik channel atau mungkin orang lain yang nonton sebuah video itu secara berulang-ulang Nah mungkin kalian bertanya-tanya tapi kok kalau misalkan aku ngefans sama si A ngefans sama si B itu aku nontonnya berulang-ulang kayak gimana? Nah jadi Youtube itu punya sistem gitu kan yang akan mengecek histori kalian Masa sih kalau misalkan ngefans misalkan nih dalam sekali waktu langsung ditonton videonya 10 kali berulang-ulang Atau mungkin kalian nontonnya itu hanya sehari sekali tapi setiap hari Nah itu Youtube tuh punya historinya Kalau misalkan dilihat nih kalau misalkan penayangannya itu tidak apa ya kayak tidak natural itu akan tercatat atau tertangkap oleh Youtube sebagai traffic yang tidak valid Kasus yang paling sering terjadi itu adalah adanya grup WhatsApp Ibaratnya kayak grup Youtuber pemula terutama nih yang udah lolos monetisasi Mereka bergabung dan join dalam grup tersebut Kemudian melist video-video mana dan akan ditonton dalam secara bergiliran gitu antar anggotanya Tapi tenang aja Youtube tuh bisa ngebaca meskipun kalian saling nonton Misalkan nih si A, videonya si A yang nonton si B sama si C Kemudian videonya B yang nonton si A sama si C Kemudian videonya si C yang nonton A sama B Nah itu tuh kan akan saling keterkaitan gitu ya Nah Youtube tuh bisa ngebaca kalau oh ketiga ini lagi saling nonton nih Itu bisa tertangkap sebagai sebuah penayangannya tidak natural Apalagi kalau kalian nontonnya itu pakai VPN Jadi sebelum kalian nonton videonya orang tersebut gitu kan Kalian aktifin dulu VPN di handphone kalian Itu akan terdetect lokasi kalian si A, si B, si C itu tadi berubah-ubah Atau kayak lokasi di luar negeri Nah itu tuh akan terdetect sama Youtube Kalau itu tuh nggak natural dan kayak Ah ini mah kayak curang kayak gitu Terus mungkin di antara kalian bertanya-tanya Loh kemudian boleh nggak nih sharing video kita ke berbagai media sosial? Tentunya boleh Kayak misalkan aku nih ya Aku kalau misalnya habis upload video Biasanya aku share di Instagram story aku Supaya temen-temen followers aku bisa langsung tonton videonya aku Nah yang nggak boleh itu adalah Kalau misalkan klik atau penayangan videonya itu yang udah nggak natural Kalau misalkan kayak aku Cuma sekedar share ke Instagram atau ke WhatsApp Itu kan ditontonnya sama orang lain kan Nah itu nggak apa-apa Tapi kalau misalkan kayak di grup Itu kan saling tonton si A nonton si B Si B nonton si A Si A nonton si C Itu mereka saling nonton videonya itu kebaca sama Youtube Dan itu tuh nggak natural Kenapa sih Youtube itu penting banget untuk menangkap aktivitas traffic yang tidak valid Karena sejujurnya ini adalah perilaku yang merugikan Youtube Terutama para pengiklan Kan ibaratnya gini ya Para pengiklan, brand-brand itu mereka bayar ya untuk memasang iklan di Youtube Nah tapi iklan-iklan ini ditonton di klik oleh mereka-mereka yang lagi gotong royong Untuk menaikkan viewers atau menaikkan pendapatan Ibaratnya mereka nggak peduli tuh iklannya apa Nggak peduli produknya apa Mau beli atau nggak, nggak peduli Itu kan akan merugikan sangat merugikan pengiklan Yang mana iklan mereka tuh cuma sekedar ditonton Tapi produknya juga belum tentu dibeli gitu kan Karena mereka cuma sekedar lagi gotong royong kayak gitu aja Dan yang kedua, parahnya lagi Kalau traffic-traffic ini dibiarkan gitu aja Dan berkelanjutan itu akan merusak ekosistem Youtube Dan juga data analitik dari behavior penonton Ini akan merugikan tidak hanya untuk kreator sendiri Tapi juga Youtube, pengiklan, dan juga penonton itu sendiri Nah caranya itu apa sih? Jadi setelah aku dapetin informasi Itu banyak banget yang ternyata punya grup VPN via WhatsApp Jadi mereka itu bergabung kayak ibaratnya Youtuber-youtuber nih yang udah monetisasi Yang pengen jam tayangan naik Yang pengen pendapatan naik Caranya adalah dengan mereka join dalam satu grup VPN Jadi VPN itu merupakan sebuah aplikasi Yang bisa kalian download, kalian install gitu kan di HP kalian Dan pada saat pengen nonton Youtube Itu harus pakai si aktifin si VPNnya dulu Kayak seolah-olah tuh kayak yang nonton tuh dari luar negeri Nah katanya kalau misalkan yang nonton dan pakai VPN Atau yang kayak seolah-olah berasal dari luar negeri Itu iklan-iklan itu kayak lebih tinggi gitu loh ratingnya Atau bisa menambahkan pendapat yang lebih tinggi Nah caranya kayak gimana, teknisnya kayak gimana Aku dijelasin sama salah satu followers aku Jadi caranya tuh adalah Masing-masing anggota itu harus saling gotong royong Atau kayak membantu masing-masing anggota di grup itu Misalkan nih si A punya video baru gitu Karena tuh punya berbagai video Jadi mereka tuh nge-list video-video mana aja sih yang mau ditonton Saling tonton sama orang-orang Disitu tuh sistemnya adalah gotong royong Atau saling tonton plus sekaligus saling mengklik iklan yang ada di video tersebut Itu syaratnya panjang banget dan ribet banget menurut aku Tapi mereka lakukan supaya bisa meningkatkan pendapatan Jadi ibaratnya itu tuh curiga Misalkan nih ada akun-akun yang monetisasi Biasanya mungkin cuma dapet 5 dolar sehari atau 10 dolar sehari Tiba-tiba aja nih dapet seharinya 100 dolar Nah itu kan mencurigakan banget ya Youtube tuh pinter lebih pinter daripada kita Jadi gak bisa yang namanya dimanipulasi Cepat atau lambat juga akan ketahuan Kalo misalkan kalian pake cara curi Aku akan share beberapa cerita dari subscriber sekaligus followers aku Yang dia tuh kayak penasaran gitu untuk join atau gabung di grup VPN Tapi bagusnya dia tidak ikut-ikutan Dia cuma penasaran doang Kenapa sih bisa bikin pendapatannya jadi tinggi Kayak teknisnya seperti apa Terus juga syarat-syaratnya seperti apa Nah terus gimana nih Adlina Kalo misalkan udah terlanjur dismonetisasi Dan udah hilaf gitu kan Ibaratnya kayak udah nyesel banget Untuk pake cara-cara curang Jadi kalian masih bisa banding lagi Kalo misalkan Youtube itu mungkin salah deteksi Kalian ceritain dalam form itu Nanti aku akan taruh link Untuk bandingnya di description box aku Kalian bisa isi formnya Kalian ceritain analisis sendiri Ceritain tuh kayak gimana Pengalaman kalian tuh kayak gimana Untuk dalam mempromosikan video-video kalian Nanti Youtube akan menilai Apakah ini bisa dimonetisasi lagi atau tidak Tapi pengajuan banding ini juga tidak menjamin 100% Kalo channel kalian itu bakal balik lagi Atau kayak bakal bisa dimonetisasi lagi Jadi itu tergantung dari jawaban kalian Apakah pendapatan yang udah didapet saat ini gitu kan Pada bulan ini Itu bisa cair atau enggak Sementara kan akun Google Adsense-nya udah ditutup gitu ya Sama Google Nah informasi yang aku baca itu adalah Kalo misalkan Dalam penghasilan bulan ini Ada yang didapatkan dari pendapatan yang murni Bukan dari traffic yang tidak valid itu Itu masih bisa cair kalo di atas 130 ribu Tapi kalo misalkan Ternyata jumlah pendapatan yang kalian dapet itu Full 100% Itu cuma dari traffic yang tidak valid Itu kemungkinan tidak bisa cair Jadi nanti akan ditangguhkan dulu selama 30 hari nih Dilihat dulu kayak dibersihin dulu Diitung-itung lagi Mana yang pendapatan didapetin natural Mana yang tidak natural Nantinya naturalnya itu akan masuk ke rekening kalian Kalo jumlahnya di atas 130 ribu Tapi kalo di bawah itu nanti akan gak cair Dan jumlah sisanya itu Itu akan dibalikan ke pengiklan Tips dari aku buat kalian yang udah terlanjur disponitisasi Selain untuk mengajukan form banding Pengen banding nih channel kalian Supaya bisa monetisasi lagi Yang kedua itu caranya adalah Sebelum kalian banding Usahain dulu kalian menetralkan dulu nih Channel kalian Misalkan ya tadinya kalian selama berbulan-bulan gitu kan Melakukan cara-cara curang dengan Join di grup VPN Yang nonton bergantian sama kreator lain Itu kalian netralin dulu Mungkin kayak dalam beberapa waktu Kayak beberapa minggu Kalian netralin dulu Kayak gak usah ikutan kayak gitu-gitu lagi Gak usah yang kayak bergiliran nonton Bener-bener pure aja Sebagaimana mestinya channel kalian Tayang video kalian ditonton sama orang secara murni Nanti kalo misalnya udah netral gitu kan Kayak ibaratnya Udah agak membaik lah gitu kan Traffic kalian Itu kalian bisa mengajukan banding Atau cara ekstrimnya itu adalah Menghapus video-video yang udah kalian pernah list Di grup VPN itu Kan kalian kan ngelist kan video-video mana aja Yang pengen ditonton bergiliran Nah itu sebaiknya video-video dihapusin aja Karena historinya tuh masih akan kebaca di Youtube Ya emang sih bakal rugi banget Kayak mungkin viewers udah banyak Jam tayang udah banyak Tapi ya gimana Namanya itu kan sebuah perlakunya curang Ya kalo misalnya kalian pengen berusaha Channel kalian bisa monetisasi lagi Ya kalian harus membersihkan itu dulu semuanya gitu Dengan menghapus video-video yang udah terlanjur Ditonton bergiliran Cara terakhirnya Kalo misalkan memang kalian ditolak Untuk bisa monetisasi lagi Yaitu adalah dengan membuat channel baru Nah kan jadi sayang banget ya Sebuah usaha yang udah kalian bangun dari nol Tapi kalian kayak ngelakuin cara curang Dan akhirnya kalian juga harus mengulang Itu lagi dari nol lagi Itu sebuah effort banget Jadi buat temen-temen yang mungkin Masih sekarang berjuang Untuk monetisasi Atau mungkin yang baru monetisasi Tenang aja Kita perlahan tapi pasti Dulu aku pas lolos monetisasi pun Pendapatan aku juga masih dikit Kita pernah bagus konten aja Ga usah ya ngoyo banget Kayak ngejam dollar segala macem Dengan cara-cara yang melanggar youtube Yap itu dia tadi Adalah penjelasan Seputar banyaknya channel youtube Yang dismonetisasi Sekaligus juga penjelasan Tentang traffic yang tidak valid Atau invalid click Semoga nih kita-kita Bisa terus Mengikuti pedoman Dan peraturan youtube Supaya channel kita tetap aman Segitu dulu aja videonya Semoga video kali ini bermanfaat ya Jangan lupa buat like video Subscribe dan comment Dan share seluruh social media Yang kalian punya See you on my next video Dadah Dadah